Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan mengerjakan soal-soal tentang bagaimana cara membuat persamaan kuadrat baru. Oke, yang pertama disini diketahui akar persamaan kuadratnya seperti ini, itu punya akar alfa sama beta, kemudian akar persamaan kuadrat barunya itu adalah alfa-2 sama beta-2. Oke, nah kalau ada soal seperti ini, ingat dulu pola dari persamaan kuadrat baru itu adalah x kuadrat min x1 plus x2x tambah x1 kali x2, kemudian sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita hitung dulu untuk x1 plus x2 yang akar dari yang lama, disini itu simbolnya berbeda, alfa plus beta ya, nulisnya ya. Oke, tapi sama aja, jadi akar pertama ketika dijumlahkan dengan akar kedua, itu hasilnya adalah min B per A. Kemudian, oh iya, kita belum menjabarkan persamaan kuadrat lamanya, kita jabarkan dulu nilai A, A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, C-nya adalah 3, berarti kita dapat min 2 per 1 atau min 2. kemudian, kita cari yang x1 kali x2 atau alfa kali beta, rumusnya adalah C per A, C-nya adalah 3 per 1, berarti 3. Nah, setelah itu, kita mau masuk ke persamaan kuadrat baru. Jadi, kita hitung penjumlahan dari yang baru, x1 plus x2, tadi yang baru kan alfa min 2 ditambah beta min 2 ya, atau bisa kita tulis alfa plus beta min 4, benar? Nah, ini alfa plus beta itu kan sama aja kayak ini, yang atas tadi, berarti kita substitusi min 2 min 4 sama dengan min 6. Kemudian, yang perkalian juga sama, x1 kali x2, itu berarti alfa min 2 kali beta min 2, kita jabarkan menjadi alfa beta, min 2 alfa, min 2 beta, plus 4. Nah, dari sini, kita ubah. Jadi, ada alfa kali beta, ini min 2-nya kita keluarkan, min 2, biar menjadi min 2 alfa, berarti min 2 harus dikali dengan alfa, kemudian, biar menjadi min 2 beta, berarti min 2 harus dikali plus beta, ditambah 4. Sampai situ oke? Nah, kalau sudah alfa kali beta itu sama dengan ini, jadi bisa kita ganti dengan 3, lalu min 2, alfa plus beta itu sama dengan ini, berarti kita ganti dengan min 2, ditambah 4. Berarti 3, plus 4, plus 4, berarti berapa? kita sudah dapat min 6, sama kita sudah dapat 11, itu yang persamaan kuadrat baru. Dari situ, kita bisa masukkan ke dalam persamaan kuadrat barunya, pk baru, itu adalah x kuadrat plus e, min x1 tambah x2c, nah, sorry, x plus x1 kali x2 sama dengan 0, berarti menjadi x kuadrat, x1 plus x2nya tadi yang ini ya, min 6, berarti min 6x ditambah yang ini, 11 sama dengan 0. Oh, sebentar, sorry, ini min, ini kan min 6 ya, berarti seperti ini, plus 11 sama dengan 0. Min ketemu min, berarti nanti jadi plus 6x plus 11 sama dengan 0, seperti ini. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, caranya sama, jadi pertama kita urekan dulu apc-nya, di sini a-nya berarti 1, b-nya itu min 5, c-nya adalah 2, kemudian untuk pk lama, pk lama kita cek dulu, gini, jumlah kedua akarnya, atau x1 ditambah x2, itu berarti di sini kan akarnya alfa beta ya, berarti alfa ditambah beta, sama dengan min b per a, berarti min 5, berarti min 5 per 1, berarti positif 5, lalu x1 kali x2, alfa kali beta, berarti c per a, c-nya adalah 2 per 1 sama dengan 2. kemudian setelah itu kita akan mengecek kalau yang baru ya, akar barunya, akar baru, akar barunya, itu adalah kita cari dulu x1 plus x2, yaitu alfa kuadrat plus beta kuadrat, nah, ada alfa kuadrat plus beta kuadrat, itu kalau diuraikan menjadi seperti apa, ingat nggak, kita tuh punya gini, a plus b, kalau kita kuadratkan, itu menjadi, a kuadrat plus, sebentar, kita uraikan dulu aja, a plus b, a plus b, sebentar, ini a min b, berarti salah satu ada minusnya, ini kita lagi mau review ulang, terkait, ada suatu rumus, kita cek dulu, di sini berarti a kuadrat, di sini berarti min ab, di sini jadi plus ab, di sini menjadi min b kuadrat, oke, ternyata kalau kita lihat, di sini a kuadrat, min b kuadrat, ini hilang ya, jadinya seperti ini, oke, ini adalah rumus yang pertama, sepertinya, belum bisa kita gunakan, untuk yang di sini, karena, ini plus, sedangkan di sini min, kita coba rumus satunya lagi, a plus b, kuadrat, itu a plus b, kali a plus b, sehingga menjadi, a kuadrat, plus ab, plus ab, plus b kuadrat, berarti a kuadrat, plus b kuadrat, plus 2 ab, oke, dari situ, berarti mungkin kita bisa pakai nih, kalau misalkan kita mau konversi, a itu adalah, alpha, plus beta kuadrat, berarti alpha kuadrat, plus beta kuadrat, plus 2 alpha beta, nah, kita kan punya rumus ini, berarti kalau kita mau cari itu, kita bisa tulis, alpha plus beta kuadrat, min 2 alpha beta, sama dengan, alpha kuadrat, plus beta kuadrat, benar gak? Benar ya? Oke, berarti ini, kita taruh ke sini, sehingga menjadi, alpha plus beta kuadrat, min 2 alpha beta, oh, min 2 alpha beta, udah gini aja, lalu kita cek, tadi kan kita udah cari nih, alpha plus beta, itu adalah 5, berarti 5 kuadrat, min 2, alpha kali beta nya, juga sudah dapat, yaitu, 2, berarti 25, min 4, sama dengan 21, itu adalah, x1 plus x2, yang baru, kemudian, kita cari yang perkalian, yang perkalian, x1 dikali x2, berarti alpha kuadrat, dikali beta kuadrat, bisa kita, ringkas menjadi, alpha dikali beta, kemudian kita kuadratkan, nah, alpha kali beta, tadi kan kita sudah tahu, di bagian pertama, dengan nilai, yang bawah ini ya, 2, berarti kita bisa ganti, 2 kuadrat, sama dengan, 4, sampai situ oke, nah, kalau sudah, kita bisa menyusun, persamaan, kuadrat yang, baru, dengan rumus, x kuadrat, min x1, plus x2, plus x1, kali x2, sama dengan, 0, menjadi, x kuadrat, min, x1 plus x2, tadi, 21 ya, seperti ini, plus 4, sama dengan, 0, jadi, ini adalah, pk yang, baru, selamat menikmati, Terima kasih.